Mengwaspadai aliran menyimpang, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten meminta masyarakat untuk waspada adanya aliran menyimpang. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap aliran menyimpang yang kini mulai marah di Banten. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris PWNU Provinsi Banten Amas Tajudin saat menghadiri halal-bihalal bersama umat Nahdiin Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Aliran menyimpang di daerah ini terdeteksi cukup banyak mulai dari aliran Hakekok Padegelam, orang yang mengaku Nabi Hidir, Kota Serang, Dewa Matahari Kabupaten Lebak, serta yang terbaru, Kilafatul Muslimin. Keberadaan aliran menyimpang di Banten sudah terendus sejak lama. Memiliki hak yang sama, memiliki perlindungan hukum yang sama. Di Banten nih Pak? Sudah sejak lama terdiri aliran-aliran, termasuk Kilafatul Muslimin yang kemarin sempat dikiralkan. Ada berapa Pak yang terdeteksi Pak? Jumlah kita harus bermain data, tapi lebih banyak. Apa yang harus diwaspada oleh umat Pak? Penyimpangan dari pemahaman mereka, dan itu banyak saja. Di tahun politik ini seperti apa Pak? Harusnya Pak? Tidak akan suasana, semua membangun.